Pemerintah Kabupaten Penajam Pasir Utara, PPU, berkeinginan agar lahan warga yang masuk dalam proyek pembangunan Ibu Kota Negara, IKN, Nusantara diberikan kompensasi yang sesuai. Perhitungannya juga diharapkan agar tidak berdasarkan nilai jual objek pajak, NJOP, PPU yang berlaku saat ini. Hal itu seperti diungkapkan Bupati PPU Hamdam, kepada Tribun Kaltim.co, Rabu, tanggal 4 Januari tahun 2023. Ia mengatakan bahwa, nilai yang akan diberikan kepada masyarakat atas tanah mereka yang masuk dalam kawasan Ibu Kota baru belum ditentukan. Karena tanah-tanah tersebut masih ditangani oleh yang mengurusi kekayaan dan aset negara, serta masih dalam penghitungan tim appraisal. Belum diberikan wewenang itu masih ditangani kekayaan negara soal ganti rugi lahan, ungkap Hamdam. Namun demikian, nilai yang diharapkan oleh pemerintah daerah agar tidak merugikan masyarakat. Hamdam juga berharap untuk tidak berdasarkan pada nilai jual objek pajak, NJOP, PPU karena dinilai terlalu rendah. NJOP tanah di PPU saat ini, berdasarkan surat keputusan SK nomor 590-210 per 2018 tentang penetapan peta dan hasil zona nilai tanah kabupaten PPU tahun 2018, berada di kisaran Rp1 hingga Rp4,5 juta per meter. Sebelumnya diberitakan, total luasan lahan warga sepaku yang akan dibebaskan untuk kepentingan IKN, yakni seluas 817,9 hektare. Pembebasan tersebut rencananya akan dilakukan secara bertahap. Kemudian sisanya dilakukan di tahap berikutnya untuk tahap pertama, yakni seluas 345,82 hektare, berada di Desa Bumi Harapan dan Desa Bukit Raya. Terima kasih telah menonton!